Halo yogis, welcome to Panyoga Star YouTube channel, namas Pem, namaste with Panyoga Star. Hari ini seru nih, karena Panyoga Star akan menjadi fashion vlogger, gak dek, tapi bedanya baju-baju yoga. Jadi akan ngasih tau ke kalian ada merek-merek baju yoga apa sih? Ini adalah beberapa sebagian dari koleksi Panyoga Star yang suka dipakai untuk beri yoga. Nah, dari yang pertama dulu ya, ini ada merek yang biasa dipakai buat lari. Ini, tapi tetap nyaman untuk dipakai beri yoga, 2XU namanya, ada juga lagging-nya. Biasanya suka dipakai juga buat para yang suka lari ya, tapi untuk dipakai yoga juga oke, karena bahannya nyerep banget dan nyaman juga untuk bergerak, 2XU. Nah, yang berikutnya ini ada salah satu kutang, atau sebenarnya kutang juga dipakai buat yoga juga sangat nyaman. Ini mereknya Nike Dry Fit, memang cepat kering, tapi Nike ini tidak ada spesifik baju yoga Nike untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan mungkin ada, tapi kayaknya kalau baju untuk laki-laki kebanyakan sepertinya buat lari. Makanya mudah-mudahan abisnya Nike ngeluarin ya, baju yoga khusus laki-laki. Yang berikutnya adalah, ini adalah salah satu brand Jepang, Uniqlo namanya. Ini dengan harga yang cukup terbilang masuk akal dibanding 2 yang sebelumnya. Seperti 2XU ini, kalau aku nggak salah, harganya masih mencapai 800-1 juta rupiah. Sedangkan kalau Nike mungkin berkisar 400 ribu ke atas, sedangkan Uniqlo ini baju yang cukup nyaman, memang buat olahraga. Bisa dipakai buat training, termasuk yoga juga, untuk bergerak oke, untuk keringetan oke. Dan harganya sangat terjangkau, kalau aku nggak salah ini sekitar 200 ribuan deh, 275 ribu, 200 ribuan lah. Harganya masih cukup terjangkau untuk baju olahraga. Kadang-kadang memang suka bingung baju olahraga kenapa lebih mahal daripada baju pergi gitu. Karena mungkin memang dari bahannya sendiri harus yang nyerep keringet dan dipakainya itu kalau misalnya keringet basah, nggak langsung jadi baju yang harus segera diganti, karena kita kan pakai terus keringetan dan keringetan lagi. Nah ini adalah salah satu dari merek yang aku juga selalu pakai, Lululemon. Namanya ini termasuk salah satu pakaian yoga yang paling mahal, merek dari luar juga yang logonya mungkin banyak juga ya, kalau orang yang suka yoga pasti udah punya. Harganya pun selangit banget, karena kutang satu Lululemon ini bisa seharga sekitar 1 juta sampai 2 juta. Ya, sekitar 1 juta sampai 2 juta. Tapi memang tidak bisa bohong juga, ada harga, ada barang, karena memang kualitasnya bagus banget. Kalau kita udah pakai Lululemon, biasanya kita nggak mau untuk pakai yang lain, karena memang dia didesain khusus untuk yoga, dengan teknologi untuk yoga juga. Ini bukan endorse ya, tapi ini adalah pengalaman aku pribadi. Ada juga telana-telananya, aku juga suka pakai, Uniqlo aku suka pakai, Laging 2X yang aku suka pakai, Nike aku juga pakai juga gitu. Tapi memang telana untuk dari Lululemon ini memang terasa nyaman, tapi harganya super fantastis. Harganya itu sampai salah satu telananya itu berkisar sekitar 2,8 atau 3 juta gitu ya, sampai seharga itu untuk baju olahraga. Ya, itu adalah beberapa review untuk baju-baju untuk kalian referensi. Mungkin aku tidak akan merekomendasikan mana yang terbaik atau mana yang terburuk, karena semua baju yoga itu cocok-cocokan juga. Aku pakai Uniqlo aja sudah cocok banget di badan aku, nggak harus selalu pakai Lululemon. Nah, kalian pun juga memiliki opsi. Bukan berarti baju yoga itu harus selalu pakai yang mahal, karena yang murah pun ada juga kok yang bagus. Jadi semua merek memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Biasanya cocok-cocokan, kalau kayak aku, aku tetap terbuka dengan semua merek, dan mana yang paling nyaman, ya itu yang aku pakai. Bukan tergantung mahal ataupun yang murah. Itu dia review baju yoga dari Pen Yoga Star, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan juga kalau kalian ingin belajar tentang yoga lebih jauh, kalian bisa download aplikasi Pen Yoga Star di Apple Store dan juga Google Play. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video di bawah ini, karena kita bisa ngobrol dan diskusi langsung. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat beryoga di Namas Pen. Namaste with Pen Yoga Star.